Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, RSUD Ulin sudah berhasil mengembangkan layanan bedah thorax, termasuk layanan operasi tumor paru. Kesiapan RSUD Ulin melakukan tindakan bedah thorax tersebut sudah dimulai sejak 3 bulan lalu oleh tenaga dokter spesialis. Berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah BLUD dengan pendapatan dikelola mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun, RSUD Ulin Banjar Masin terus mengupayakan peningkatan kapasitas sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Selatan. Belakangan RSUD Ulin berhasil mengembangkan layanan bedah thorax, termasuk layanan operasi tumor paru. Kesiapan RSUD Ulin melakukan tindakan bedah thorax sudah dimulai sejak 3 bulan lalu oleh tenaga dokter spesialis. Direktur RSUD Ulin Banjar Masin, Dr. Suciati menjelaskan, persiapan untuk mewujudkan layanan operasi tumor paru tak hanya dari sisi sumber daya manusia, tapi juga kesiapan sarana dan prasarana di rumah sakit. 3 bulanan ini kita bisa mengoperasi tumor paru, karena kita sudah memiliki dokter bedah thorax yang sudah hampir satu tahunan, tapi kita persiapannya agak lama ya, persiapan untuk operasi bedah thorax, dan alhamdulillah 3 bulan ini untuk tumor-tumor paru itu bisa dilaksanakan. Tapi untuk jantung masih menunggu dulu, persiapan karena itu komplek persiapannya. Sama untuk kanker rano, kanker tulang, kita ada dokter Husna, itu sudah selesai pendidikan, sudah 3 bulan ini kita bisa melaksanakan kanker tulang itu dioperasi juga. Selain itu, layanan operasi tumor tulang dan tulang belakang juga sebelumnya sudah dapat dilaksanakan di RSUD Ulin Banjarmasin. Layanan tersebut menurut dokter Suciati, termasuk layanan yang menjadi bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bagi para peserta jaminan kesehatan nasional JKN Kartu Indonesia Sehat KIS. Pihaknya saat ini juga dalam tahapan mempersiapkan layanan operasi tumor jantung. Kejaliapan di BanjarTV